Para ulama kita menyatakan bahwa salah satu kewajiban orang tua itu mengajarkan adab kepada anak Wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Salah satu tafsir bagaimana menjaga keluarga dari siksa api neraka adalah Dengan mengajarkan adab kepada mereka Dan setiap ayah dan ibu akan ditanya sama Allah Kalau tidak mengajarkan adab Ini bukan ucapan saya, mari kita simak penjelasan Ibn Umar Sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Abi Dunia Ibn Umar pernah berkata kepada seseorang Ya hadha ahsin adabah benik Fa inna kamasulun an Eh fulan Mas Perbaiki adab anakmu itu Karena engkau akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Nah yang menariknya Ibn Umar mengatakan Ya hadha ahsin adabah benikah Fa inna kamasulun an Wah huwa masulun an birrik Dan anakmu itu nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Tentang baktinya kepada dirimu Artinya apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbaktinya anak kita ketika mereka dewasa Itu tergantung bagaimana kita mendidik adabnya ketika dia kecil Makanya dalam ucapan Ibn Umar Perbaiki adab anakmu Karena dan kamu akan ditanya loh pada hari kiamat Akan ditanya Jadi Seorang ayah akan ditanya oleh Allah Jangan berpikir cuma tugasnya cuma cari nafkah Sekolahin enggak Fa inna kamasul Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an raiyati Setiap anda itu pemimpin Setiap orang itu pemimpin Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang orang-orang yang dia pimpin Ayah, suami adalah pemimpin di rumah Semua anak-anak kalau mau keluar, mau nginep Mau ada city tour Mau ada naik gunung Itu izin sama ayahnya Jadi anda memang disikapi sebagai seorang pemimpin Setiap pemimpin ada konsekuensi Kita akan ditanya oleh Allah SWT Kita akan ditanya oleh Allah SWT Ini anak-anak punya adab apa enggak Dan Nabi mengajarkan adab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!